Pergerakan ekonomi untuk sektor properti di awal tahun 2023 bergerak ke arah positif. Untuk itu, Damai Putra Group selaku perusahaan properti berkeinginan untuk terus maju dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan pasar dan keluarga Indonesia dalam memiliki hunian berkualitas dan investasi yang menguntungkan. Hal itu terbukti dari target penjualan per bulan, Damai Putra Group mencapai 70% dari 100 miliar rupiah per bulan. Itu disampaikan Hadi Putra, selaku GM Sales Damai Putra Group saat acara buka puasa bersama dengan para media dan blogger di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 30 Maret 2023. Marketing sales ya. Untuk sales di Damai Putra Group ini, untuk tahun ini kita mempunyai karir 1,4 miliaran premium. Dari Januari sampai dengan Desember, kurang lebih sampai dengan Maret ini pencapaian kita ya, yaitu sekitar 70% dari target itu, tapi waktunya keseluruhan dari target bulanan. Rupiah 1,459 itu dibagi 12 itu kurang lebih sekitar 150 miliar dana, itu per bulannya. Tapi pencapaian kita sekitar 70% dari target bulan. Setelah itu sendiri, sebenarnya kita banyak sekali kawasan yang kita pembahasan ini, kita tidak bicarakan jadinya pilihan-pilihan, tapi juga kita ada di Jogja, Magelang, dan Singapur. Nah, secara overall, kalau kita bicara harga segmen, ini juga salah satu kompetannya Damai Putra, bahwa secara umum adalah kita sebetulnya menyediakan banyak pilihan dan juga investasi itu sebetulnya hampir ada di semua segmen. Karena memang kita tidak hanya menyediakan rumah kawasan, tapi juga apartemen, kemudian juga penerbangan, area komersial, dan lain sebagainya. Jadi memang pilihannya cukup banyak gitu. Bahkan juga di apartemen itu kita selalu juga memilihkan untuk menyewakan atas kawasan. Jadi, sebetulnya kekuatannya kita adalah kalau kita bicara segmen, kita hampir melakukan super segmen. Tapi kalau kita melakukan produktif, sebetulnya kan kita bicara melakukan atas kawasan, tapi kita punya produk. Akhirnya mulai dari yang pergantuan, mungkin sampai mega ofis ya, kita punya perkantoran itu ada di rumah ofis kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.